selamat menikmati anakmu yang masih muda ini mau menyampaikan sedikit dari firmanmu ini kiranya Tuhan tuntun hambamu ini dalam nama kronisus, amin shalom semua Tuhan, hari ini akan diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 saya akan membaca yang terlebih dahulu Yeremia 1 ayat 5-8 ayat 5 sebelum aku membentuk engkau dalam rahi ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menghiduskan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa ayat 6 maka aku menjawab ah Tuhan Allah sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda ayat 7 tetapi Tuhan berfirman kepada aku janganlah katakan aku ini masih muda tetapi kepada siapapun engkau di dunia ini tetapi saudara sekalian ada satu hal yang kita mengerti bahwa pasti ada rencana Tuhan bagi kita dengan membuat kita lahir di dunia ini ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi hambanya Tuhan tidak berkata dengan suara yang mendatukan tetapi Tuhan di luar menyampaikan dengan kalimat yang luar biasa bisa kita lihat di ayat 5 sebelum aku membentuk engkau dalam harimu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kendungan aku telah menutupkan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa jadi apa yang dapat kita belajar di depan panggilan Tuhan ini yang pertama adalah bahwa Tuhan telah mengenal kita jauh sebelum kita dibentuk Tuhan bisa dilihat di ayat 5a sebelum aku membentuk engkau dalam merahimu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kendungan aku telah mengunduskan engkau ya memang betul Tuhan mengenal semua yang diciptanya karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa biasanya ia bukan Tuhan yang menciptakan sesuatu tapi lalu akan menciptakan tetapi Tuhan mengenal orang-orang yang diciptakannya bahkan sebelum menciptakan kita jadi oleh karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dalam hidup kita karena Tuhan selalu mengingat kita yang kedua Tuhan menciptakan kita karena ada tujuan yang jelas seperti di ayat 5b sebelum aku membentuk engkau dalam rahi ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kendungan aku telah mengunduskan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa maka harus kita sadari bahwa hidup kita di dunia ini maksudnya adalah kita tidak dapat hidup sebarangan di dunia ini menurut saya selama singkat tujuan ini utama kita adalah memulihkan nama Tuhan melalui hidup kita dengan demikian suatu saat ketika kita mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sudah tidak ada alasan bagi kita untuk menghadirkan tidak melakukannya kita harus melakukan kehendak Tuhan yang baik yang baik menurut Tuhan kita tidak boleh takut menghadapi hal-hal yang berlaku di dunia ini seperti masalah atau persoalan yang pasti mampu di dalam kehidupan kita mengapa kita tidak boleh takut karena Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita jadi demikilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini Tuhan Yesus membakati mari kita bersatu dilang doa mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Tuhan karena tuntunanmu anakmu ini sudah menyampaikan sedikit dari firmanmu kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi semua orang dalam nama Tuhan Yesus amin mari kita doa Bapak kami Bapak kami yang di surga dikutuskan namamu dalam kerajaanmu jadilah kentangmu di bumi seperti surga berikan kami hari ini makan kami secukupnya dan ampun yang kesalahan kami seperti kami telah menghubungi orang yang besar kepada kami dan jangan membawa percobaan kepada kami tetapi lepaskan kami dari jahat anak engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai sama lamanya amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga ku berterima kasih amin shalom selamat menikmati